Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi berencana menerapkan rotasi guru usai diterapkannya sistem zonasi. Ia memastikan penerapan rotasi guru hanya akan dilakukan sesuai dengan zona sekolah. Hal tersebut diungkapkan Mendikbud usai kunjungannya di SMP 10 Solo, Jawa Tengah. Mendikbud mengatakan para guru tak perlu khawatir dengan rotasi yang akan dilakukan, pasalnya perputaran pengajar dilakukan tidak jauh alias masih di dalam zona. Mendikbud akan melakukan rotasi setiap 6 tahun sekali bagi guru SD, serta 4 tahun sekali bagi guru SMP, SMA, dan SMK. Hal tersebut memperhatikan efektivitas pendidikan baik untuk guru maupun para siswa. Rencananya rotasi guru ini baru akan diterapkan tahun depan. Meski begitu, sejumlah daerah sudah menerapkan kebijakan tersebut termasuk pemerintah kota Surakarta, dan hal tersebut mendapatkan apresiasi dari Mendikbud Muhajir Effendi. Mendikbud saat ini tengah menggodok peraturan presiden terkait sistem zonasi, termasuk di dalamnya mengatur rotasi guru. Enggak, enggak. Nanti kita lihat, kecuali kalau terpaksa. Sementara ini yona saja, karena itu saya minta guru tidak usah khawatir, khawatir kalau jauh, enggak hanya per yona. Insya Allah, dalam waktu dekat ini akan, sistem zonasi ini akan menjadi perpres. Jadi tidak cukup permaturan menteri, nanti dalam bentuk perpres, termasuk di dalamnya nanti mengatur tentang redistribusi dan relokasi guru dalam rangka pemerataan tenaga guru. Kemudian kita juga bisa memotret di mana guru-guru yang kurang. Hari-hari ini saya berkoordinasi terus rapat dengan Bunga Menteri Gawangan untuk memastikan bahwa anggaran pemikiran yang 20% dari APBN itu bentuk-bentuk tepat sasaran. Karasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.